Tujuh orang anggota sindikat pengedar uang palsu emisi terbaru ditangkap tim Satreskrim Polres Tasik Malaya. Diketahui modus pelaku adalah membelanjakan uang palsu serta penipuan transfer melalui laku pandai. Korbannya diminta mentransfer sejumlah uang dengan pembayaran cash menggunakan uang palsu. Rabu 24 Mei 2023, Satreskrim Polres Tasik Malaya mengungkap peredaran uang palsu. Masyarakat diharap selalu waspada terhadap peredaran uang palsu yang kembali marak terlebih jelang tahun politik. Sebanyak tujuh orang anggota sindikat pencetak dan pengedar uang palsu diamankan. CD, US, AH, SS, RDA, UT, dan H beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Seorang di antaranya merupakan perempuan yang diketahui ibu rumah tangga. Modus pelaku adalah membelanjakan uang palsu di warung-warung kecil serta penipuan transfer melalui laku pandai atau BRI link. Korbannya diminta mentransfer sejumlah uang ke rekening salah seorang pelaku. Kemudian pelaku lainnya membayar korban secara cash menggunakan uang palsu setengahnya. Modusnya ada yang bertugas sebagai penyimpan uang tersebut, ada yang mengedarkan dan ada yang menawarkan kepada sejumlah warga. Berapa lembar yang diamankan? Jumlah yang kita amankan ini berbagai pecahan rukiah sebanyak 3.214 lembar. BB yang diamankan apa saja? Jadi BB yang kita amankan disini ada alat komunikasi, termasuk ada uang palsu, alat untuk scan-up, termasuk beberapa barang yang sudah dibelajakan oleh pasang. Polisi menita uang palsu emisi terbaru sebanyak 3.214 lembar, pecahan 50.000 rupiah dan 100.000 rupiah. Sejumlah kartu ATM, buku bank, pemindai uang, alat cetak dari logam, serta dua kendaraan operasional. Pihak Bank Indonesia akui uang yang dipalsukan adalah pecahan baru keluaran tahun 2022. Namun kualitasnya terbilang rendah hingga mudah dikenali dengan dilihat, dirabah dan diterawang. Cetaknya tadi ya ada bagiannya kasar atau kita sebut dengan lintagulio itu tidak kasar. Jadi kalau hati-hati-hati-hati-hati dipegang itu semuanya halus. Karena semua wakti cetak dengan teknik laser jet printing. Jadi semuanya halus. Kemudian juga kalau kita lihat dari usur pengamanan yang kita benamkan dalam bahan uang itu seperti watermark. Itu juga tidak jelas. Dari warnanya yang tidak jelas, dari watermark yang tidak jelas. Dari kasar, kalau kita pegang kasar itu juga tidak ada. Kemudian juga dari benam pengamannya, juga benam pengamannya yang ada cetak dengan laser printing. Artinya ini sangat sederhana ya? Sangat sederhana. Akibat tindakannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pasal 36 Ayat 2 Junto dan Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan kurungan maksimal 15 tahun penjara. Deden Rahadian, Tasik Malaya.